Intro Pembahasan di malam hari ini akan bertepatan dengan tanggal 10 Muharram Maka malam ini kita akan membahas tentang sejarah berdarang Yang apabila sampai di bulan Muharram tepatnya pada tanggal 10 Kita diingatkan dengan sejarah ini Sejarah apa itu terbunuhnya cucu Nabi SAW Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Kenapa kita selalu mengenang kisah ini Karena kisah ini berkaitan dengan kecintaan kita kepada Ahlul Baik Dan kecintaan kepada Ahlul Baik itu bagian daripada agama Dan kita cinta kepada mereka itu berpahala Karena mencintai Ahlul Baik itu sama dengan mencintai Nabi SAW Al-Ali wa sallam Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah SWT sedikit Kita jelaskan tentang biografi singkat tentang siapa Husein Ibn Ali Ibn Abi Talib RA Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah. Hussein Ibn Ali adalah orang yang sangat mulia. Bagaimana tidak mulia? Dia adalah pemimpin kita kelak di surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menggendong Hasan dan Hussein. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua orang ini akan menjadi para pemimpin anak muda di surga. Sayyidah syababi ahli jannah. Bahkan kalau kita lihat ibu bapa mereka, ayahnya adalah amiran mu'min, khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Yang keempatnya Ali Radhi Allah. Ibundanya Fatimah adalah puteri kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Bahkan satu di antara empat wanita yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu lamina rijal kathirun wanambiyamun binan nisa illa arba'ah. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Tapi wanita sempurna itu cuma ada empat saja. Kemudian Rasul menyebutnya satu Asya bintu Muzahir, istri daripada Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imrah. Ibunda Isa bini Maryam. Kemudian yang ketiga Khadijah bintu Huayni, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir Fatimah bintu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ayah anda dan ibunda Husein adalah orang mulia. Dan kakinya adalah sayyidul awwalina Al-akhirin Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebutkan dalam sebuah riwayat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Husein. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Husein min wa ana min Husein. Ahabba Allahumman ahabba Husein wa Husein sibtun minal as'ah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Husein itu bagian dari darah dagang, dari darah daging. Dan aku juga bagian daripada darah daging. Allah mencintai siapapun yang mencintai Husein, kata Rasulullah. Kerana Husein adalah cucuk. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kecintaan kita kepada Husein adalah satu diantara kecintaan Allah kepada kita. Menunjukkan bahawa cintanya kita pada Husein itu ibadah. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Hassan dan Husein, kumma raihanatai minat dunia. Keduanya adalah bak bunga yang sangat samar bak bagiku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan Al-Hasan wal-Husaynu sayyida syababi ahdil jannah. Wa abuhuma khairun min kumma. Hassan dan Husein adalah pemimpin para pemuda di Salam. Dan ayah keduanya lebih baik dibandingkan dan keduanya maksudnya Ali r.a. Dan banyak lagi tentang keistimewaan Husein tidak mungkin kita jelaskan karena juga waktu kita ambil langsung poinnya tentang tragedi berdarah wafatnya Husein Ibn Ali r.a. yang disebut dengan Perang Karbalah atau juga disebut dengan Perang Toh karena terjadi di lembah Toh. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Tepat pada tanggal Dalapan Dulhijjah. Dalapan Dulhijjah itu artinya masuk di hari Tarwiyah. Kalau ibadah haji tanggal Dalapan Dulhijjah itu disebut hari Tarwiyah. Karena bertolaknya haji keminan. Ketika itu Husein dan seluruh keluarganya berazam untuk pergi ke Kufah. Tentu ada sebab. Karena ketika Muawiyah Ibn Nabi Sufyan kemudian meletakkan kekuasaannya kepada puteranya Yazid bin Muawiyah. dengan cara wasiat harusnya Muawiyah tidak serta-merta mewariskan kekuasaannya kepada Allah. Harusnya harus lewat-lewat syuruh. Karena begitu dalam Islam. Karena orang yang lebih afdal dibandingkan Yazid puteranya jauh lebih baik dari sahabat-sahabat Rasul. Di sana ada Abdullah Ibn Umar. Ada Abdullah Ibn Abdaz. Abdullah Ibn Sufyan. Bahkan yang terbaik dari semuanya adalah Husein Ibn Ali yang masih hidup. Tapi entah kenapa. Mungkin urusan politik kita tidak tahu. Ijtihatnya Muawiyah memilih puteranya untuk mewarisi kekuasaannya. Sehingga terjadi kejolak. Karena di mata para sahabat banyak yang lebih utama dibandingkan Yazid. Akhirnya ada beberapa orang yang tidak maubai'at kepada Yazid. Salah satunya adalah Husein dan Abdullah Ibn Sufyan. Akhirnya kemudian Husein apa namanya Yazid pun menekan keduanya. Agar berbaik. Akhirnya keduanya lari dari Madinah dan sembunyi di Mekah. Sikat cerita. Tiba-tiba kemudian orang-orang Iraq, orang-orang Kufar berdatangan surat kepada Husein untuk datang ke Kufar. Dan di zaman itu surat penyurat bukan perkara muda. Di zaman kita kecil saja susah surat penyurat itu. Terkadang sampai terkadang tidak. Artinya surat yang begitu banyak ini menunjukkan kesungguhan orang Kufar untuk membaiki arti Husein dan mengambil kekuasaan Yazid. Akhirnya Husein pun terpengaruh dengan surat-surat itu. Dan dia berazam untuk berangkat ke Kufar. Para sahabat Nabi SAW ketika itu banyak yang menasihati Husein. Jangan berangkat. Orang Kufar itu terkenal bulu. Suka berkhianat. Di antara yang menasihati adalah Abu Sa'id Al-Khudri r.a. Jangan berangkat. Kemudian juga Jabir bin Abdillah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, kemudian Muhammad ibn Ali ibn Hanafi, masih saudaranya Husein. Abdullah ibn Ali ini juga tidak didengar. Dan banyak para sahabat yang dapat mewanti-wanti Husein sebaiknya jangan berangkat. Bahkan ada yang menyarankan kalau engkau ingin berkuasa, enggak usah ke Kufar, ke Yaman saja. Karena Yaman itu semua pengikut ayahnya ada. Pasti orang Yaman suka dengan Husein. Dan pasti langsung diangkat menjadi pemimpin di sana. Tetapi memang Allah sudah takdirkan begitu jalan ini. Maka pada tanggal 8 Dhul Hijjah di hari Tarwiyah yang ketika itu setat haji, para sahabat mengatakan ya Husein sebaiknya kau haji. Bukankah orang-orang haji itu dari mana-mana termasuk dari Kufar juga ada. Kau bisa mencari-cari berita dulu dari jemaah haji yang datang di Mekah. Mereka sudah di Mekah. Tapi Husein memang sudah ditandirkan bulat untuk berangkat. Maka berangkatlah dengan 73 orang. Empat puluh sekian prajurit siap tempur dan lebihnya semua keluarga. Ada yang mengatakan bahwa Husein membawa dalam keberangkatan dari Madinah menuju Kufar itu, dia membawa seluruh anak-anak. Kemudian juga membawa anak-anak daripada Hasan. Hasan ibn Ali. Kemudian juga membawa anak-anak Ali bin Abi Talib. Artinya saudara-saudaranya. 5 orang ikut. Kemudian juga anak-anak daripada bukeh. Kemudian juga istri-istrinya dibawa. Pembantu-pembantu dan budak-budaknya dibawa. Artinya betul-betul membawa semua keluarga nabi. Dibawa semuanya sama. Husein ibn Ali. Dan ingat Husein itu ke Kufar hanya untuk menerima pembayaran mereka. Bukan itu perang. Sehingga hanya membawa sedikit pasukan saja. Kalau mau Husein bisa membawa banyak. Tapi Husein tidak hendak berperang. Hanya memastikan orang Kufar itu membayar kepada dirinya. Maka sebelum kemudian Husein berangkat ke Kufar untuk memastikan bahwa surat-surat itu asli. Memang orang Kufar membayar kepada dia. Maka dia memutus saudaranya atau kerabat yang namanya Muslim ibn Aqim. Berangkatlah Muslim ke Kufar. Sesampainya di Kufar memang betul orang-orang Kufar itu cinta dengan Husein. Menunggu kedatangannya. Tapi rupanya riak-riak seperti ini terdengar sampai ke Syah. Sampai ke ibu kota. Sampai kepada Yazid ibn Mu'awih yang ketika itu menjadi khalifah. Maka Yazid takut. Akhirnya kemudian memindahkan Walid Basrah. Gubernur Basrah untuk menjadi Gubernur Kufar juga. Maksudnya untuk mengawasi gerak-gerak Husein. Ibn Ali Rasulullah yang katanya akan dibayar oleh orang Kufar. Diutuslah Ubaidillah Ibn Ziyad. Masyurul Muslim yang dimuliakan Allah Azza Wajar. Rupanya Ibn Ibn Ziyad ketika Muslim Ibn Aqim tahu ada di Kufar. Maka singkat cerita akhirnya kemudian ditangkap dan dibuat. Lah pembunuhan Muslim Ibn Aqim tidak sampai ke Husein yang masih di Madinah. Di zaman itu kan komunikasi sulit. Sehingga kemudian Ubaidillah Ibn Ziyad menekan orang-orang Kufar dengan cara memberikan harta yang banyak agar jangan berbayad kepada Husein. Subhanallah terjadilah pengkhianatan orang-orang Kufar yang tadinya mereka meminta Husein datang untuk dibayad. Sekarang mereka gabung dalam tentara Ubaidillah Ibn Ziyad. Gaborlul yang ditunjuk oleh Yazid Ibn Mu'abi. Tidak tahu tahu kalau orang Kufar itu sudah berkhianat. Ketika kemudian berangkat dengan 73 orang dan mengabaikan nasihat para sahabat-sahabat yang mulia agar jangan berangkat tetap juga berangkat. Maka ketika sampai di tempat yang disebut dengan karbana. Husein bertanya, ini tempat apa? Maka orang-orang mengatakan karbalah ya Husein. Maka Husein mengatakan karbun wabana. Karbun itu kesulitan. Bala itu musibah. Dia sudah gak enak dengan nama dari tempat tersebut. Letaknya dibukin tof. Nanti perangnya disebut perang tof. Mahasyurah Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Ubaidillah Ibn Ziyad mendengar gerakan daripada Husein. Sudah sampai di Karbara. Maka Ubaidillah Ibn Ziyad mengutus seseorang yang bernama Hur Ibn Yazid At-Tamimi Ar-Riyah. Hur Ibn Yazid At-Tamimi Ar-Riyah. Dengan membawa seribu pasukan untuk menghalau Husein sebaiknya pulang kembali ke Madinah atau ke Mekah. Jangan memasuki Ufa. Maka berjumpalah kemudian Hur Ibn Yazid ini dengan Husein. Dan Hur menasihati agar jangan sampai kemudian Husein masuk ke Ufa. Kemudian dihabarkan tentang pengkhianatan orang-orang Ufa bahawa mereka tidak hendak berbayang. Mereka semua berkhianat. Sebenarnya Husein sudah ingin kembali. Dan ini juga juga bantahan kepada orang-orang yang berdalil bolehnya memperontak kepada pemerintah yang sah berdalil dengan pemerontakan Husein kepada Yazid bin Muawiyah. Husein tidak jadi dan ingin pulang. Tetapi keluarga Muslim bin Akil ini anak-anaknya tidak setuju. Karena ayahnya dibunuh masalahnya. Maka jadi mengatakan kepada Husein wahai pamanku bagaimana dengan darah bapak kami Muslim bin Akil ini harus dibalas. Akhirnya kemudian Husein pun membela keponakannya akhirnya tidak jadi baling ke Madinah. Dan dia mengatakan kepada Hur Ibn Yazid al-Tamimi al-Riyahi bahwa dia tetap akan bertolak ke Kufa. Maka akhirnya Yazid pun mengatakan sebaiknya kau pergi kemana saja terserah. Tapi jangan ke Kufa. Aku takut darahmu tertumpah di sana. tetapi Husein tetap berjalan sambil dikawal dengan al-Hur Ibn Yazid al-Tamimi al-Riyahi. Rupanya Ubaillah Ibn Siyad mengutus pasukan lagi. Lebih banyak dibandingkan pasukan yang dibawa oleh Hur Ibn Yazid al-Tamimi. Dipimpin oleh Umar Ibn Saad Ibn Abi Waqqas dengan membawa empat ribu pasukan. Jadi sebelumnya seribu, sekarang menjadi empat ribu. Jadi kalau digabung menjadi lima pasukan. Sementara Husein hanya membawa tujuh puluh tiga orang. Itu pun separohnya keluarga, separohnya baru pasukan. Mana Ibn? Akhirnya kemudian setelah berjumpa dengan Husein, mereka pun memaksa agar Husein jangan masuk tiga pilihan. Akhirnya Husein pun menawarkan tiga pilihan. Karena mengingat ini bahwa anak-anak perempuan jawa mereka terancar. Maka Husein mengatakan aku memiliki tiga pilihan. Pertama biarkan aku pulang ke tempat aku datang. Mungkin ke Mekah atau Madinah. Atau kalau kalian tidak izinkan, mana tempat syukur yang terdekat? Mana para mujahid ini perbatasan-perbatasan yang siap tempur saya ingin gabung bertempur bersama mereka. Atau yang ketiga biarkan saya mengambil ruta yang lain. Saya tidak akan jadi ke Kufah. Tapi biarkan saya ke ibu kota Syah. Saya ingin berjumpa dengan Yazid Ibn Wawih. Maka Umar Ibn San, Ibn Abi Waqqas ini tidak bisa memutuskan. Dan mengatakan tunggu sampai saya mengutus utusan dan meminta pandangan kepada Ubaidillah Ibn Ziyad. Maka berangkatlah utusan dari Umar Ibn San, Ibn Abi Waqas. Kemudian datang kepada Wali Kufah. Pada awalnya Wali Kufah ini, Ubaidillah Ibn Ziyad ini setuju agar Husein itu terserah untuk pergi ke mana. Tetapi jangan masuk Kufah. Tetapi bagaimanapun, para penguasa tentu ada pembisik-pembisiknya di sekitar. Maka ada seseorang yang bernama Syamar Ibn Di Jauzan. Syamar Ibn Di Jauzan. Dia kufah yang terbunuh. Dia membisikkan di telinga Umar Ibn Ziyad dan mengatakan, Wahi Amir Al-Mubi, Wahi Wali Kufah. Engkau ini pemimpin. Kenapa kemudian Husein memberikan syarat kepada anda? Harusnya engkau yang memberikan syarat. Tangkap dulu Husein jadi tawanan. Datangkan ke hadapanmu. Setelah itu kau yang memutuskan apakah kamu dipulangkan atau mau diberangkatkan ke Syam ataukah mau diberangkatkan ke subur keperbatasan para mujahidin. Bukan dia yang memutuskan. Rupanya Ubaidillah Ibn Ziyad ini terpengaruh dan mengatakan oh sebaik-baik pendapatkan. Akhirnya dia kirim surat kepada Ibn Nabi Waqas yang sedang berhadap-hadapan dengan Husein bahawa Husein tangkap dan jadikan dia tawanan hadapkan kepada ini. Akhirnya kemudian Umar ini mengatakan kepada Husein. Kamu harus datang kepada Wadi Kufan. Nanti keputusan di tangan. Tapi Husein tidak mahu. Tidak mahu bagaimana? Saya ini cucu. Saya sahabat. Harusnya dia yang datang ke saya. Akhirnya terjadi cekcuk-cekcuk. Mulailah terjadi ketegangan dan hampir terjadi peperang. Huri menghazid At-Tamimi yang pada awalnya membawa seribu pasukan melihat nyawanya Husein terangkap. Akhirnya dia letakkan baiknya kepada Yazid gabung dengan Husein. Dengan empat puluh pasukan membenteng Husein. Jangan sampai darah tertumpahkan. Maka para perjudi mengatakan Yahur. Bukankah kami adalah pemimpin kami? Kenapa kau bermelot kepada Husein? Maka Huri bin Yazid mengatakan. Bagaimana tidak aku pela ibn binti Rasulullah. Dia anak daripada putri Nabi SAW pilihan kunjman dua. Aljannatu wana. Ibn tidak mahu masuk neraka. Dan saya tidak mahu masuk neraka dengan menyerang anak daripada putri kesayangan Nabi SAW Fatimah bintu Rasulullah SAW. Maka Huri bin Yazid At-Tamimi bergabung dengan tentara Husein. Sampai memulai. Akhirnya tiba-tiba saling menyerang. Tidak imbang. 5 ribu melawan sekitar 50 atau 60 pasukan. Karena selebihnya perempuan dan anak-anak. Akhirnya terjadi peperangan dahsyat di malam itu. Kemudian satu persatu kubur para prajurit yang dibawa Husein. Termasuk anak-anak Husein. Anak-anak Hasan. Anak-anak Akin. Anak-anak Muslim bin Akin. Sehingga dari keluarga Nabi SAW tujuh belas orang kubur dari kalangan Husein. Ibn Ali kubur disini. Para ulama menyebutnya siapa mereka yang kubur disini. Pertama saudara-saudara Husein sendiri dari anak-anak Ali RA. Karena Ali itu kan istrinya banyak. Anaknya banyak. Dari antara saudara Husein lima orang kubur di peperangan Karbala. Pertama Muhammad Ibn Ali Ibn Abi Ta'udu. Kemudian Abu Bakar Ibn Ali Ibn Abi Ta'udu. Kemudian Ja'far Ibn Ali Ibn Abi Ta'udu. Kemudian Uthman Ibn Ali Ibn Abi Ta'udu. Kemudian Husein Ibn Ali Ibn Abi Ta'udu. Anak putra Ali kubur disini. Kemudian anak-anak Hasan. Qasim kubur di pertempuran. Qasim Ibn Hasan. Kemudian Abdullah Ibn Hasan. Dan Abu Bakar Ibn Hasan. Tiga putra Hasan kubur di Perang Karbala. Kemudian anak-anak Husein. Abdullah Ibn Husein. Kemudian Akbar juga kubur di peperangan. Kemudian anak-anak Aqil Ibn Abi Ta'udu. Abdullah Ibn Ukel. Abdul Rahman Ibn Ukel. Ja'far Ibn Ukel. Abdullah Ibn Muslim Ibn Ukel. Termasuk juga Muhammad Ibn Abdillah Ibn Ja'far. Dan Awl Ibn Abdillah Ibn Ja'far. Semuanya tujuh belas orang. Kubur di Karbala. Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian Husein ini sungguh sangat mayat hati. Kerana ketika seseorang yang bernama Sinan Ibn Anas. Ataupun Syamar Ibn Dijawshan. Dua orang ini yang kemudian menyerang Husein. Kemudian memenggal kepala. Dipisahkan kepala dari badannya. Badannya entah kemana. Namanya pemperangan di malam hari. Tidak ditemukan. Tapi kepalanya kemudian oleh Syamar ini dibawa kemana. Dibawa kehadapan Ibn Ziyad. Bayangkan. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Anas Ibn Malik. Ananas Ibn Malik. Ananas Ibn Malik. Radiyallahu anhu. Uhtiyah Ubaydullah Ibn Ziyad. Bayangkan. 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 Kata Anas Ibn Malik. Radiyallahu anhu. Kepala Husein dibawa dan didantangkan kepada Ubaidillah Ibn Ziyad. Kemudian kepala itu ditaruh di atas bejana. Lalu Ubaidlah Ibn Ziyad menusuk-lusuk dengan pedangnya. Palanya ditusuk-tusuk dengan pedangnya. Faqala dan dia mengatakan. Fi husnihi syai'ah. Fi husnihi syai'ah. Kemudian dia mengatakan bahwa orang setampan engkau ayuh Husein. Kenapa kau melakukan seperti ini? Sambil dihinakan. Matanya dicolok-colok dengan pedang. Sampai Anas Ibn Malik Radiyallahu anhu mengatakan. Kana ashbabukum bi Rasulillah sallallahu alihi wasallam. Wa kana mahtuban bil wasmi. Sungguh Husein adalah orang yang mirip sekali dengan Nabi sallallahu alihi wasallam. Mana Husein suka menyemir rambut. Kana Husein itu tampan sekali. Dia bagaimana kematiannya. Sampai dipisahkan pada dengan kepala-nya. Kepala yang dihinakan oleh Ubaidlah Ibn Ziyad. Ini penghinaan kepada cucu Nabi sallallahu alihi wasallam. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadi silam pendapat tentang lalu kepala ini dibawa kemana. Kepala Husein ini dibawa kemana. Ada yang matangkan kepalanya dibawa ke Syam kemudian dikubur di Syam. Ada yang matangkan kepalanya tetap dikufa dan dikuburkan dikufa. Ada juga pendapat Syahul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bawa kepalanya dibawa ke Madinah. Kana keluarganya meminta untuk dibawa ke Madinah. Kana jasa saja tidak ditemukan masalahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kepalanya dibawa ke Mesir. Wallahu ala. Tapi sedemikian itulah kemudian tragedi pembunuhan Husein Ibn Ali Rasulullah. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu tidak ada yang selamat dari keluarga Nabi SAW. Dari put arah Husein kecuali satu orang. Allah yang selamat. Karena ketika itu Ali Al-Asraq Al-Sajjad itu sedang sakit di tendangnya. Tidak ikut terakhir. Usianya sudah 20 tahun. Dan ketika Husein kemudian lagi kuatkan pandangan itu. Dia minta kepada Zainab saudaranya. Wahid Zainab bawa anakku. Biar masih ada dari darah keturunanku yang akan hidup sampai kiamat. Maka Zainab kemudian berusaha untuk melindungi satu putera daripada Husein Ibn Ali. yang kemudian dikenal dengan Zainul Abidin. Maka siapapun yang menisbatkan keturunan Husein. Maka hanya dari satu jalur ini yang selamat. Namanya Ali Al-Asgar atau dikenal dengan Zainul Abidin. Orang yang terkenal dengan Sadaq atau Sir. Sedekah yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya warotak warah. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika telah terjadi pembunuhan kepada Husein dan hampir semua kerabat. Maka di Madinah terjadi kekacauan. Bagaimana mungkin Husein ikut? Bagaimana mungkin putera puteri Nabi SAW Fatimah ditur Rasulillah dibantai. Dengan cara kutila mazluman dipunuh secara zalib. Bukankah Husein sudah memberikan pilihan? Dia sudah berjanji tidak akan ke Kufah. Tidak akan mengambil baikat orang Kufah. Tidak akan merotak kepada Yazid. Dia sudah rujuk. Sudah tidak sudah tidak mau lagi itu. Bahkan ingin kembali ke Mekah. Bahkan ingin ke tempatnya Yazidi Shah. Bahkan ingin berjihad dengan tentaranya Yazidi Zunghur. Tapi malah dibunuh. Makanya ahli sunnah mengatakan bahwa. Husein itu kutila mazluman syahidah. Dia dibunuh secara zalib. Dan dia mati syahid. Sayyid syuhada. Pemimpinnya para syuhada. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kemudian tragedi ini. tragedi pembunuhan Husein. Ibn Ali Ibn Abi Talib r.a. Maka goncanglah Madinah. Setelah terjadi kegoncangan kota Madinah ini. Banyak yang memberontak kepada Yazid. Dan meletakkan bayi anda. Diplopori oleh seorang bernama Abdullah ibn Handallah. Abdullah ibn Handallah. Handallah ma'ruf sahabat Nabi SAW. Yang ketika meninggal. Ruhnya dibesarkan para malaikat. Kerana ketika dia mati syahid. Dia sedang jumpa. Kota ranya Nabi Abdullah ibn Handallah. Ketika dia berangkat ke Syam. Kemudian berjumpa dengan Yazid. Kemudian Yazid memberikan harta yang banyak. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang bongkar pada Yazid. Kata Yazid pembunuh Khawbar dan masyid. Pulang ke Madinah. Diceritakan buruh kami. Semua penduduk Madinah. Kebanyakan mereka akhirnya melepaskan bayi anda. Dan siap memberontak. Ketika ada. Panasihati. Salah satunya Abdullah ibn Umar. Jangan. Nabi SAW tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah. Dan nyakidah di sunnah. Tidak boleh memberontak ke penguasa. Walaupun dia zalim. Walaupun dia fajir. Selama dia muslim. Kalau hanya dia minum khawbar atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Belum ada kewajiban memberontak. Jadi Abdullah ibn Umar ketika itu memberikan nasihat. Jangan. Jangan saya berontak. Makanya juga banyak yang tidak ikut. Termasuk juga. Saudara daripada. Hussein juga tidak ikut. Termasuk Zainul Abi. Tidak ikut memberontak. Tapi kadung kemudian. Tersulut emosi penduduk Madinah. Apalagi di belakangnya ada Abdullah ibn Zuber. Akhirnya. Mereka sampai mengusir. Gubernur Madinah yang diletakkan dari syak oleh. Ubaidlah ibn Zid. Ibn Muawiyah. Diusir wali Madinah itu. Karena itu orang-orang ibn Umayyah. Ketika kemudian penguasa atau gubernur yang dipilih oleh Syam. Ketika itu oleh Yazid. Diusir oleh penuh Madinah. Marah Yazid. Bagaimana bisa kemudian gubernur yang saya letakkan di situ kalian usik. Akhirnya kemudian. Yazid mengutus pasukan besar dari syak. Yazid mengutus pasukan besar dari syak. Dipimpin oleh muslim ibn Uqbar. Yang ulama menyebutnya muslim bukan muslim. Karena tidak layak dikatakan muslim. Karena dialah yang menghalalkan tertumpahnya darah. 300 para sahabat anak sahabat dan para tabi'im. Yang ada di hijaj Madinah dan Mekah. Perangkat itu pasukan besar. Ketika kemudian sebagian pasukan sampai di Madinah. Orang Madinah sudah siap perang. Akhirnya kemudian. Tentara Syam juga agak sedikit. Ketan mundur ke belakang. Rupanya ada kabilah Bani Harith. Memasukkan pasukan Syam dari arah yang lain dari arah Kondak. Maka pasukan yang tadinya menghadang pasukan yang pertama. Takut nih. Keluarganya diserang di dalam kota. Mereka pun balik ke kota. Terjadi peperangan di Madinah. Akhirnya kemudian. Nyawa para sahabat. Nyawa putera-putera sahabat. Nyawa kibar tabi'im. Para tabi'im. Melayang dalam peperangan ini. Makanya peperangan ini sebut. Ma'rokatul hurrah. Peperangan hurrah. Karena ketika itu. Muslim ibn Uqbah ini memaksa. Agar mereka mengembalikan bayat kepada Yazid. Tapi Abdul ibn Handul dan yang lainnya. Termasuk Abdul ibn Zubair tidak apa. Akhirnya ketika terjadi kekalahan. Di kota Madinah. Di kota Madinah. Muslim ibn Uqbah ini. Kemudian menghalalkan tiga hari. Boleh membunuh. Boleh mengambil hartanya. Boleh merusak. Selama tiga hari. Maka sebagian orang pernah lari ke Mekah. Akhirnya Mekah pun dikapu. Terjadi ketika pengembungan kota Mekah ini. Terjadi sedikit kehancuran Ka'bah. Karena Mekah dilempar oleh main jari. Oleh batu-batu. Ya. Sehingga sebagian Ka'bah itu hancur. Lalu di tengah-tenah peperangan ini. Rupanya Allah subhanahu wa'ala takdirkan. Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Kemudian menyerahkan tahtanya keputeraan yang namanya Muawiyah. Ibn Yazid. Ibn Muawiyah. Ibn Abi Sufiyah. Lalu banyak Muawiyah ini. Tidak bertahan kekuasaannya. Kecuali hanya empat puluh hari saja. Jadi setelah ayahnya meninggal Yazid ini. Diserahkan kepada anaknya Muawiyah Ibn Yazid. Kekuasaannya hanya empat puluh hari. Setelah itu dia sakit. Maka orang-orang menghancurkan wahai Muawiyah. Kau harus berwasiat. Kau serahkan kekuasaannya kepada siapa. Dia mengatakan tidak. Saya tidak akan menyerahkan kekuasaanku kepada keluarga atau siapapun. Karena saya sudah tahu dampak peperangan ini. Akhirnya kemudian. Muawiyah Ibn Yazid. Dalam kondisi sakit. Minta diantar dari Shah. Menuju Madinah. Berjumpa dengan pamannya Abdullah ibn Zubar. Maka akhirnya kemudian sama Muawiyah. Diserahkan kekuasaannya kepada Abdullah ibn Zubar. Diserahkan kekuasaannya kepada Abdullah ibn Zubar. Itu berarti kebani Hashim. Bukan kebani Umayyah kan gitu. Sejak itulah bukan kaum muslimin bersatu di bawah kekuasaan Abdullah ibn Zubar. Dan Abdullah ibn Zubar. Putra Zubar ibn Awam. Dan Zubar ibn Awam suami daripada Asma. Dan Asma puteri daripada Abu Bakar. Siddiq r.a. Ketika Abdullah ibn Zubar berkuasa. Tidak semua membayar. Salah satunya orang-orang Syam yang tidak membayar adalah Abdul Malik ibn Marwah. Tidak mau dia. Kerana dia panatik dengan bani Umayyah. Dalam saat kondisi seperti ini kan Ka'bah itu hancur. Akhirnya Ka'bah dihancurkan sekalian oleh Abdullah ibn Zubar. Kemudian dibangun kembali tapi bukan seperti bangunan sekarang. Dikembalikan kepada bangunan siapa? Ibrahim. Di mana Hijr Aswan itu, Hijr Ismail masuk ke dalamnya. Jadi bukan kotak tapi memanjang. Hijr Ismail itu yang ada. Tembok memutar itu. Itu masuk ke dalam Ka'bah. Dimasukkan. Kenapa demikian? Karena ibn Danya Asma memberitahu bahwa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Umul Mumin Aisyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena takut kepada fitnah Ka'bah Aisyah. Sudah merobohkan Ka'bah itu. Dan menjadikan seperti bangunan Ibrahim Aleyhi Salatu Wasallam. Tapi sampai Rasul meninggal. Rasul tidak sempat meroboh Ka'bah. Dan baru terlaksana di zaman Abdullah ibn Zubar. Abdullah ibn Zubar tidak lama berkuasa. Hanya silakan. Terjadi pemerontakan dari Abdul Malik ibn Marwan. Proklamirkan dirinya sebagai khalifah di syah. Kemudian mengangkat Hajjaj ibn Yusuf Al Thaqafi. Untuk menjadi pahlima orang. Akhirnya kemudian sedikit demi sedikit kekuasaan Bani Umayyah diambil. Dan berakhir kemudian menyerang Mekah dan Madinah. Dan berakhir terbunuhnya Abdullah ibn Zubar di tangan Hajjaj ibn Yusuf Al Thaqafi. Ketika Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Kemudian Tawafi Ka'bah yang baru saja dibangun oleh Abdullah ibn Zubar. Dia mengatakan kepada orang-orang. Ibn Zubar telah berdusta kepada Ummul Mumin. Bagaimana bisa dia berubah Ka'bah. Kemudian dia mendoakan doa keburukan. Semoga Allah melaknat Ibn Zubar. Bagaimana dia berdusta atas Ummul Mumin. Sehingga berubah Ka'bah sedemikian terubah. Ada seorang tabi ini membisikkan di telinga Abdul Malik ibn Marwan dan mengatakan. Sesungguhnya aku pernah mendengar apa yang didengar Abdullah ibn Zubar. Bahwa Rasul pernah bersabda kepada Aisyah. Memang seperti itu. Dia tidak berdusta. Baru kaget Abdul Malik ibn Marwan. Kenapa? Karena masalahnya ketika Ka'bah itu sudah dibangun oleh Abdullah ibn Zubar. Ketika kekuasaan jatuh kepada Abdul Malik ibn Marwan. Dirobohkan lagi Ka'bah itu. Kemudian dikembalikan lagi kepada bangunan orang-orang Quresh. Ketika tuaf itulah dia melaknat Abdullah ibn Zubar. Dan mengatakan. Sungguh dia telah berdusta kepada Ummul Muminin. Kata seorang tabi. Tidak wahai. Amiral Muminin. Abdullah ibn Zubar benar. Kaget. Dan dia mengatakan. Kalau hadis itu sampai kepada aku. Tentu aku tidak akan merobohkan. Kenapa yang bisa dibangun oleh Ibn Zubar. Jadi Ka'bah harus dirobohkan. Dibangun dirobohkan. Maka ini masa Imam Malik. Imam Malik pernah minta fatwa tentang masalah Ka'bah. Agar dirobohkan dan dikembalikan kepada bangunan Ibrahim. Imam Malik menolak dan mengatakan. Tidak. Aku tidak mau Ka'bah jadi mainan para penguasa. Asih dirobohkan. Dibangun dirobohkan. Sampai Ka'bah. Makanya Ka'bah sampai hari ini. Dia seperti bangunan orang orang Quraysh. Tidak memasukkan hijrah Ismail ke dalam. Masyurul muslimin. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara cerita. Bagaimana. Ada catatan masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah terbunuhnya Huseq. Karena apabila. Datang di Munal Muharram tempat pada tanggal sepuluh. Terjadi. Dua kelompok yang berbeda. Ketiga merayakan terbunuhnya Huseq. Kelompok yang pertama. Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah Rafiq. Yang bertempat tiran dan juga di beberapa negara lainnya. Apabila datang tanggal sepuluh Muharram. Maka mereka akan melakukan perayaan yang disebut dengan perayaan kesedihan. Mereka akan menempuh-nempuh dada mereka. Pinggang mereka. Kemudian badan mereka dengan cara apa? Dengan besi, golok, pisau sampai berdarah. Terkadang memukul kepala. Bahkan anak kecil pun diketuk kepalanya biar berdarah. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa mereka bersalah. Karena begini Ikhwan. Kembali kepada cerita terbunuhnya Huseq. Jadi ketika orang-orang Kufah itu. Orang-orang Kufah yang memanggil Huseq untuk datang. Untuk datang ke Kufah siap dibayar. Mereka orang-orang Kufah makan. Malah sebagian mereka bergabung kepada tentara. Abu binillah ibn Ziyad. Yang menjadi gubernur Kufah dibawah kekuasaan Yazid bin Wahid. Makanya ketika Huseq sebelum dibunuh. Huseq itu mengenali orang-orang yang hendak membayaknya. Dan mengatakan. Bukankah kamu yang mengirim surat kepada. Bukankah kamu yang sudah datang ke muka dan bicara kepada. Bukankah kamu satu ditunjuk-tunjuk. Kamu yang mengundang saya kemarin. Tapi kenapa kamu mengundang saya kemarin. Apa maksudnya kamu mengundang saya kemarin. Mereka mengatakan. Masalahnya sudah berubah. Masalahnya sudah tidak seperti kemarin. Alasannya macam-macam. Sebagian orang-orang yang tidak terlibat dalam perang. Yang tidak terlibat dalam perang. Setelah Yazid bin Muawiyah meninggal. Dan kekuasaan jatuh kepada Muawiyah ibn Yazid. Sementara Muawiyah ibn Yazid. Tidak sekuat bapanya dan kakeknya Muawiyah di Nabi Sufyan. Terjadi kekosongan kepemimpinan. Maka orang yang tidak terlibat dalam menyerang Huseq. Mereka bangkit. Mereka menyesal. Mereka yang mengundang Huseq ke Kufa. Akhirnya terjadi pembunuhan kepada Huseq. Maka mereka membuat barisan satu pasukan. Yang disebut dengan pasukan Bagai. Pasukan yang menangis. Atau pasukan Tawabin. Pasukan yang ingin bertobat. Karena sudah salah kepada Huseq. Kita tembus darah Huseq. Akhirnya mereka pasukan ini mencari. Siapa yang terlibat dalam pembunuhan Huseq. Semua dibantai dengan pasukan itu. Dipimpin oleh Mukhtar Ibn Ubed Az-Takofi. Ibn Ubed Az-Takofi. Pasukan Tawabin. Ya. Termasuk dia datang kepada Ubaidlah Ibn Ziyad. Yang sudah menyuruh membunuh Huseq. Dibantainya Ubaidillah Ibn Ziyad. Kemudian dia datangi Syammar Ibn Dijawusan. Dibantainya Leku. Kemudian Anas atau Sinan Ibn Anas dibantai. Semua yang terlibat dalam pembunuhan tidak selamat. Dibantai oleh pasukan Tawabin. Dan mereka adalah loyalist-loyalist Ali. Rasulullah. Huseq. Rasulullah. Rasulullah. Tapi saya Muhtar Ibn Ubed Az-Takofi. Belakang mengaku Nabi. Dibunuh sama saudara Zubayr Ibn. Zubayr. Abdullah Ibn Zubayr. Saudaranya diutus oleh Abdullah Ibn Zubayr. Setelah berpuasa untuk membunuh Muhtar Ibn Ubed Az-Takofi. Karena dia mengaku dapat wahyu dan jadi nabi. Jadi itu pasukan dia. Asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azzawajal. Makanya kemudian asal daripada pasukan Tawabin ini sampai sekarang mereka merasa bersalah kepada Huseq. sehingga mereka terbayang bagaimana kepala Hussein kemudian lepas dari bagannya, mereka memukul-mukul badan setiap tanggal 10 asyurah dan begitu seterusnya pada Nabi SAW tidak boleh niyah atau alam, mayat tidak boleh seseorang itu merantapi mayat sampai merobek-robek, memukul-mukul dan begitu kata Nabi bukan termasuk golongan kami kata Rasul man syabkal juyud bukan termasuk golongan kami kata Rasul orang yang merobek-robek pakaian, memukul-mukul pipi atau berteriak-teriak ala jahiliyah karena tanggal 10 muharam biasanya ada orang yang seperti ini dan ini orang syiah, ini kelompok pertama kelompok kedua ada orang khawarat, orang-orang khawarij justru senang dengan terbunuhnya Hussein itu senang karena orang khawarij itu kan mengkafirkan bapaknya ahli bin Abi Talib maka semua ahli baik dikafirkan sama orang-orang khawarij mereka senang, mereka makan-makan mereka berbahagia saya khawatirkan, jangan-jangan makanan di bulan syurah ini masuk pada tradisi bersyukur-syukuran makan-makan seperti orang khawarij senang dengan kematian Hussein sudah-sudah enggak mahasyur al-muslimin yang dimuliakan tidak salah maksudnya mahasyur al-muslimin yang dimuliakan tapi ahli sunnah wal-jamah di sini mengatakan bahwa kita tidak seperti orang syiah yang mereka merasa menyesal dengan apa yang sudah mereka lakukan sehingga mengukul-mukul meratap-ratap dan begitu tidak pula kita senang dengan orang-orang khawarij tapi kita katakan Hussein itu kutilah madluman syahida dia dibunuh secara talib dan dia mati syahid dan kita melaknat siapapun yang terlibat dalam penggunaan Hussein akan tetapi ada orang yang kemudian mengungkit-ngungkit tentang kesalahan apakah yazid ibn Muawiyah ini terlibat dalam pembunuhan Hussein yang kemudian akhirnya banyak orang yang mencari yazid dan malaknat yazid al-imam al-ghazali pernah ditanya pengarah kitab iya'un-uhin ma'ruf imam Ghazali apakah yazid ibn Muawiyah terlibat dalam penyuruhan pembunuhan Hussein kata imam Ghazali tidak ada satupun riwayat yang mengatakan yazid ikut terlibat dan ini adalah pendapat syahulislam ibn Taimiyah rahimah Allah dan juga ulama-ulama sunnah yang lain yazid tidak terlibat bahkan yazid ibn Muawiyah ini ketika dia tahu bahwa Hussein terbunuh dia menangis kemudian dia mengatakan seandainya aku bersama kalian aku akan maafkan kenapa kelepuh siapainya kemudian keluarganya yang masih hidup dicambut dihormati diagumkan oleh yazid ibn Muawiyah ada pun orang-orang syiah kemudian menuduh bahwa keluarga Ali keluarga Hasan kemudian ditawan dirantai dibawa dan dihinakan ini karena dendam mereka saja mereka membuat fitnah seperti itu kita harus dihersalah tidak boleh mengatakan karena tidak ada karena bagaimanapun Bani Umayyah dengan Bani Hashim itu saling menghormati makanya ketika di zaman Abdul Malik Ibn Marwan Haji Ibn Yusuf itu menikah dengan Fatima Bintu Abdillah Ibn Ja'far marah Abdul Malik Ibn Marwan jangan sampai Haji menikah dengan dia bukan berarti kemudian diharamkan tidak maksudnya kamu tidak sekufu dengan dia nasab mereka lebih tinggi maksudnya seperti itu artinya Bani Umayyah menghargai sekali tetapi orang-orang Syya memburuk-burukkan ma'asyurah muslimin yang kuliahkan Allah Azza wa Jal bagaimanapun Bani Umayyah itu masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ulkun Warahmah kerajaan yang penuh dengan rahmat kerajaan yang penuh dengan rahmat disabdakan rasa seperti itu ma'asyurah muslimin yang dikuliahkan Allah Azza wa Jal makanya ahli sunnah dalam mengomentari tentang kematian Husey cuma kesalahan Yazid bin Mu'awiyah yang dikritiki para ulama adalah dia tidak menghukum para pembunuh Husey itu saja kesalahannya harusnya dihukum dan itu tidak terjadi itu yang kemudian jadi bahan kritikan beliau Yazid bin Mu'awiyah tapi dia sama sekali tidak terlibat dalam penyuruhan untuk membunuh Husey di benadu ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala berkata Ibn Salah seorang hadith seorang pakar hadith Ibn Salah mengatakan tidak benar menurut kami bahwa Yazid itu dia lah kemudian dalam pembunuhan Husey akan tetapi dalam pembunuhan Husey adalah yang bernama siapa itulah karena dikelilingi para pemisi di sekitarnya salah satunya Neshaman Ibn Zawsan yang memenggal kepala Husey Ibn Ali Ibn Abi Talib radiyallahu ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala lalu ikmahnya apa ikmahnya kita mengutuk para pembunuh Husey dan kita wajib mencintai Husey dan seluruh keluarga Nabi salallahu salallahu alihi wassalam maka apabila datang di bulan Muharram ingatlah sejarah supaya kita diingatkan dengan cucu Nabi salallahu alihi wassalam hasan dan hussein karena keduanya adalah dua anak-anak sudah disort keutamanya sangat banyak disebutkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa kedudukan ahli bayt itu menurut ahli sunnah wal jamaah anna ahlal bayti tajibu mahabbatuhum wa mualahum wari ayatu hukukin keyakinan ahli sunnah wal jamaah terhadap ahlul bayt wajib mencintai mereka wajib meletakkan loyalitas kepada mereka wajib menjaga hak-hak mereka makanya orang-orang islam diperintah untuk bersalawat kepada mereka digandikan dengan salawat kita kepada Nabi salallahu alihi wassalam lihat dalam tasawad kita baca Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad apa sih kan artinya ala alih ala alih itu maksudnya keluarga muhammad jadi kita ini sebenarnya sangat mencintai keluarga rasul salallahu alihi wassalam tentu kecintaan yang sesuai dengan apa yang Allah telah tetap jangan mencintai kepada mereka sampai kemudian menuhankan yang tidak boleh masyur muslim yang dimuliakan Allah asa wajal jadi kalau kita berjumpa dengan keturunan rasul mungkin habib atau haba'in kalau memang betul keturunan nabi kita harga kita hormati kita mulia kalau betul keturunan tetapi biasanya kalau keturunan nabi orang 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 rendah diri tidak mungkin dia mengatakan seturunan dia pasti akan menyembunyikan nasab imam syafi'i itu nasab sampai kepada nabi tapi tidak dikenalkan yang dikenal ulama madhab kalau disebut imam syafi'i berarti ulama madhab syafi'i kan nasab sampai kepada rasul sampai sampai imam ahmad itu muridnya imam syafi'i mengatakan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengutus setiap seratus tahun pertama orang yang memperbaharui agama ini diperbukaan bumi kemudian kata imam ahmad seratus tahun pertama Allah utus Umar bin Abdul Aziz dan seratus tahun kedua Allah utus Muhammad ibn Idris yang dikenal dengan imam syafi'i rahimah allahu ta'ala persis seperti sabda rasul setiap seratus tahun sekali akan ada turunan yang akan memperbaharui agama ini dan imam syafi'i itu tapi tidak dikenal masab dikenal madhab saja karena bagaimanapun nasab tetaplah nasab siapa yang lambat amalnya tidak mungkin dikejar dengan nasab kata Rasul kita hormati mereka sebagai keluarga Nabi salallahu alihi wa'ala alihi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah wala wakbar subhanallah dikenal dikenal dikenal